saya batasi pada tausiyah kali ini hanya 5 poin saja 5 penyesalan orang sudah mati kenapa ustaz sebut angka 5? karena rukun islam 5 kenapa tidak pakai rukun iman? iya juga ya tapi payah saya nyebutnya begini ada 5 supaya bapak ibu pulang mudah mengingat saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah mengalor ngidul ada orang ngomong bisa semua dia bahas dari Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas saya tidak pandai yang pertama orang mati menyesal karena tidak bersedekah yang kedua lau kunna nasma'u andai kami mau mendengar au nakilu kami mau berpikir kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir ada neraka jahannam ada neraka sakar ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini insya Allah ibu-ibu membawa anaknya di atas panas terik dari mulai jam 1 tadi kenapa cepat betul datang salah baca pengumuman dia berdoa kepada Allah ya Allah turunkanlah awan akhirnya awan mendung datang hampir saja hujan yang satu meminta awan kami naungi mereka dengan awan ketika hujan akan turun yang satu lagi berdoa ya Allah cukup awan saja jangan turunkan hujan maka keluarlah kalimat mendung tak berarti hujan di luar sana mereka tenang di dalam ini malah kepanasan saya merasakan panas luar biasa tadi tapi begitu naik ke mimbar ini berkat doa bapak ibu terasa hawa sejuk datang menghampiri sejuk rupanya kipas hidup di belakang bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lau kunna nasmau andai kami mau mendengar au na'khidu kami mau berpikir maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir betul kata pak kang akhir bahwa yang ada di depan saya ini ini orang yang sudah mau mendengar semua mereka mau datang ini kan karena mendengar samsung mendengar soni mendengar panasonic mendengar nokia ada satu yang orang kita mendengar opo tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar ustaz abdul somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah memang tidak kenapa mereka di jalan general sudirman mereka belum di jalan Allah mereka masih berkutat dengan narkoba dengan zina dengan lem kambing dengan pacaran dengan seks bebas mencari kenikmatan di nightclub apa namanya tripping apa namanya apa itu duduk sambil gemetar siapa yang menceramahi mereka di dalam ada hamba-hamba Allah gayanya tidak seperti ustaz dia tidak pakai sorban dia tidak pakai peci dia biasa saja tapi dia masuk ke nightclub dia masuk ke diskotik dia duduk yang lain minum mabuk dia minum air putih ketika ada orang bertanya mas tidak mabuk sudah bosan mabuk saya sudah towat ngapain kemari saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahannam ini tapi orang tidak berani melawan dia kenapa ototnya tegap dan mereka jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik tidak semuanya mau buat dosa tapi ada juga yang mau ceramah ustaz kok tahu ada sinetronnya bapak ibu yang dimuliakan Allah siapa yang menyelamatkan mereka setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini taubat ke masjid sampai di masjid barulah berceramah Abdul Somad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam orang semua melihat oh ustaz Somad ternyata yang membawa hidayah bukan Abdul Somad menceramahi orang maka ini tidak disebut majlis da'wah ini bukan pertemuan da'wah tapi ini pertemuan mahabbah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah nanti sampai masanya dicari oleh malaikat Ainal muta'abbu Nabi Jalali mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku mudah-mudahan apa pun latar belakang kita gubernur kapol resta kapolda komandan kodim komandan pokoknya komandan lah kita semuanya berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah La ilaha illallah alaihana ya dengan itu kita hidup wa alaihana mutu dengan itu kita mati wa bihanubb'atu dengan itu kita akan dibangkitkan di padang maksyar Ya Allah jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami yang keluar dari mulut kami nanti La ilaha illallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah maka gunakan telinga kawan-kawan kita yang belum memakai telinga maka ajak dia menggunakan telinganya kirim video-video yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak tapi bukan menebarkan hoaks menebar kasih sayang bukan menebarkan kebencian menebarkan rahmatan lil'alamin bukan menebarkan laknat cacimaki dan sumpah serapah karena itu yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang ketiga siapa itu orang yang menyesal mereka yang terbaring di rumah sakit di ruang ICU suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela ayyala sallam menetes air matanya kenapa? karena dulu waktu sehat orang azan dia laga ikan cupang orang azan dia tetap main game online playstation bahkan mengejek-ejek orang sholat ayyala sallam kamu aja duluan lah padahal mestinya dia katakan la hawla tapi sampai masanya dulu kau berotot tegak tapi akhirnya kau seperti bunga mekar layu kuning mati berapa banyak dulu yang berotot tegak sebelah kiri tatu ular kobra sebelah kanan singa sekarang begitu keriput kucing kena minyak mana suaramu yang benggelegar dulu mana kumis tebalmu dulu nanti saya cerita kumis yang berkumis tersinggung mana badanmu yang tegak dulu yang tegak tersinggung lalu yang mau saya omongin apa tidak ada keperkasaan hilang tak bermakna tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid sholat berjamaah kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka setiap langkah langkah pertama mengangkat derajat langkah kedua menghapuskan dosa langkah ketiga menghapus dosa langkah keempat mengangkat derajat ini orang-orang yang diatas ini kenapa derajatnya naik karena mereka berjalan kaki datang ke masjid karena jalan kaki itulah terlambat maka naik ke atas kami datang cepat Pak Ustaz ya karena cepatlah bisa masuk ke dalam kalau tidak tentu di luar tapi Allah tidak lihat itu yang dipandang adalah ketulusan keikhlas kita lillahi ta'ala makanya begitu kalau saya pembimbing hajinya pembimbing umrahnya datang pembimbing dari Jawa Barat Ustaz Ustaz terlalu keras atuh mari mikrofonnya kamu dari mana saya dari Jawa Barat Ustaz oh pantasan lembut innal hamda wal-ni'amata wal-mulkala syarikala yang maaf itu tidur datang saya ambil lagi mikrofon lapai jadi nampaklah bahwa kerasnya suara saya bukanlah karena marah tapi karena mengusir setan setan yang sedang menggoda datang setan membawa kipas lalu dia kipas tenang 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 itu namanya setan manual sekarang setan digital dibawanya asing orang pun tertidur itulah mengapa tadi protokol bertakbir berapa kali saya sudah ceramah setengah jam setengah lima sekarang pas jam lima saya dari tadi melihat ke atas tolong ibu-ibu jangan seuzon saya bukan melihat perempuan melihat jam dinding saya sudah ceramah setengah jam belum ada bertakbir kenapa karena saya melihat jamaah masih lagi menatap tapi ketika jamaah sudah mulai menunduk itu saya bertakbir Allahuakbar Allahuakbar Masya Allah jangan kan setan saya jengerim dengar lari mereka semua tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat kenapa mula balik teriakan Allahuakbar memanggil tapi dia tidak mau datang Allahuakbar Allahuakbar yang disalahkannya malah imam kamu kenapa tidak ke masjid imamnya lagunya terlalu slow akhirnya datang imam metal Allahuakbar Allahuakbar tetap juga dia tidak datang kenapa karena memang hanya mencari-cari alasan beragama mencari kebenaran bukan mencari pembenaran tapi cerita masalah solat berjamaah di Jawa Barat mubazir cerita masalah solat berjamaah di Bandung mubazir Bandung Lautan jamaah melimpah ruak kalau mau lihat istiqamahnya besok subuh foto gambar masjid masing-masing like and share foto yang hari ini dari atas dari depan dari belakang besok subuh foto juga lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah ustaz ini mengkerdilkan kami tidak ini negerinya para ulama banyak ulama-ulama kiai-kiai ulama besar datang dari sini maka insyaallah kita diberikan istiqamah solat berjamaah ini insyaallah laki-laki yang solat berjamaah itulah laki-laki yang soleh sedangkan laki-laki solat di rumah laki-laki soleh maka nanti potong video ini pendek like and share papa ini ada video pendek siapa yang ceramah ustaz dari riau coba dengar laki-laki yang solat di rumah laki-laki soleh nyindir saya enggak ustaz itu ceramah bebas saja dia enggak pandai sindir-menyindir saya termasuk penceramah yang tidak bisa dipesan isi ceramah saya ceramah sesuai apa yang mau saya sampaikan bahkan ada terkadang kalau saya ceramah di kantor dinas sengaja itu orang pesan penitia ustaz jangan cerita masalah jilpap karena istri kepala dinas belum pakai jilpap langsung saya ceramah siapa yang tidak pakai jilpap membuka aurat suaminya itu dayus tidak ada rasa jemburu yang ngundang saya dah mur ustaz hancur dunia tiga bulan enggak diundang ustaz pengajian rutin mingguan jelen setelah tiga bulan eh ditelepon lagi assalamualaikum ustaz waalaikumsalam nanti datang ke kantor lagi ya iya loh kemarin katanya enggak boleh alhamdulillah pak ustaz yang kemarin melarang sudah mati ternyata orang yang menghalang-halang dakwah itu tidak kita saya enggak pernah mendoakan saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek kalau ada orang menghadang menghalang mengbentengi selalu saya katakan ya Allah tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya bukakan ya Allah tapi kalau tidak terbuka juga tiupkan angin puting beliung sekalian tidak boleh tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek kita tetap mendoakan seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patah giginya berdarah pelipisnya tapi dia tidak doakan yang jelek tetap yang dia mintakan Allahumma dikawmi berikan hidayah kepada kaumku fa'innahum la'ya'alamun mereka berbuat itu karena tidak tahu Alhamdulillah yang datang di musjid raya tidak hanya orang-orang tua tapi anak-anak muda hadir dari mana ustaz tahu anak muda dari suara takbirnya dari mana ustaz tahu anak muda dari semangat mau bersalamannya dari mana ustaz tahu anak muda mereka banyak yang berdiri orang tua mana sanggup berdiri tunjukkan mereka adalah anak-anak muda semangat mereka luar biasa sabatun yuzilluhumullah tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yaumala zillah illa zillah hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah satu di antaranya siapun anak muda nasha'a fi ibadatillah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu anak muda yang lain sibuk pacaran anak muda yang lain sibuk chatting browsing diving launching mancing anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya pacarannya tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup kalianlah pejuang pejuang kalianlah tentara tentara Allah di atas muka bumi abdul sawad boleh mati besok pagi dia akan mati tapi akan ada seribu abdul sawad yang akan menolong agama Allah makanya kalau ada orang berkata ustaz ustaz istirahatlah nampaknya sudah lelah sekali kalau saya lihat wajah ustaz nampaknya dua kali jumat gul ini tidak karena sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa disitulah kita akan mati dalam keadaan tersenyum kenapa tersenyum karena sebelum malaikat israel mencabut nyawa datang malaikat berbisik apa kata malaikat jangan kau takut jangan kau sedih maka engkau berbahagia mendapatkan surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang istiqamah berdoa supaya hati hijrah mantap tapi lebih besar lagi supaya istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah berpisah kita dari majlis ini saya tidak sedih karena kita tetap bertemu dalam doa doa saya dari Riau doa sahabat-sahabat dakwah doa Bapak Gubernur doa Bapak Kapolga doa Bapak Kapol Resta doa Bapak Komandan Kodim akan bersatu di pintu langit sama-sama meminta saling mendoakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dilunakkan Allah hatinya untuk menolong agama Allah dan mereka pun mendoakan saya mudah-mudahan Ustaz somat mati dalam keadaan husnul khatimah beri di pintu